Warga negara Haiti selasa malam 2-3 Agustus diringkus petugas Direkturat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Tersangka Brooklyn Egypt sebelumnya mengajak Ahmad Soehartono pengusaha minyak untuk berempestasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Mereka kemudian berkenalan lewat email di internet. Menurut Kasuknit Cybercrime Polda Metro Jaya, AKPP Hermawan Rabu 24 Agustus, korban percaya dengan pelaku karena emailnya menggunakan nama diplomat. Karena percaya, korban kemudian bertemu di Hotel Sarifan Pasifik untuk menyerahkan uang 2.000 dolar US. Namun setelah dua hari penyerahan uang, korban mengecek secara detail ke email tersangka dan ternyata proyek yang ditawarkan tersangka hanya akal-akalan saja. Korban kemudian menyusun siasat dan mengontak pelaku untuk bertemu kembali di Hotel F1 Cikini. Petugas yang sebelumnya sudah dikontak korban dengan mudah membekuk pelaku. Kini pelaku berikut barang bukti uang 1.600 dolar US dan tiga buah handphone diamankan di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta Selatan, Adin Widodo, Poskota TV melaporkan.